Sampai lanjutkan perbincangan Bang Herzaki, merasa aman gak sih Bang? Memang betul saat ini posisinya di puncak, tapi rupanya kalau bicara visi-visi belum terlalu kedengaran oleh masyarakat, belum menjangkau semua lapisan masyarakat, dan tadi itu faktor endorsement Pak Jokowi, faktor Mas Gibran yang ada di sana yang membuat kemudian pasangan nomor dua ini tetap ada di puncak, Bang Herzaki. Ya, terima kasih. Kalau bicara merasa aman atau tidak, rasa aman itu hanya akan didapat tanggal 14 Februari 2024, Bang. Nah, siapapun pasion yang saat ini tinggi, siapapun pasion yang saat ini sangat rendah surveinya, itu tanggal 14 Februari 2024 lah, baru kita bisa merasa aman gitu. Kalau bagi kami lagi-lagi bicara mengenai hasil survei, lalu tadi berbicara mengenai endorsement, bagi kami itu kan alhamdulillah, berbagai faktor kita tentunya akan sangat baik gitu bagi alitabilitas kami. Tapi tadi jelas Pak Yihana juga menegaskan ya, kalau hasil yang baik ini salah satunya kerja-kerja mesin politik kami, semua parpol, pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, menunjukkan soliditasnya gitu. Menunjukkan efisiensi dan efektivitasnya. Nah, bagaimana para pendukung kami selama ini, hampir total kemudian mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimanapun, ini modal dasar yang sangat kuat. Kalau kita bicara mengenai visi misi, ya wajar saja. Dalam rentang perjalanan waktu, tentu tahapan selanjutnya visi misi ini lah kami mesti berkuat. Namun bagaimanapun, berbicara mengenai program, makanan siang gratis, minum susu gratis, pemberian nutrisi buat ibu hamil, dan Mbak Lita misalnya ini, juga menjadi banyak perlindungan publik. Dan publik juga tahu bahwa kami akan melanjutkan semua program-program untuk kesejahteraan rakyat. Baik di era Pak Jokowi, baik di era Pak SBY, kita bicara mengenai berbagai program gitu. Yang misalnya PKH, KIP, PIP ya, lalu kita berbicara mengenai program infrastruktur juga, apa yang sangat baik sebelum-sebelum ini tentu akan kita teruskan dan kita akselerasi. Karena bagaimanapun fondasi misalnya daerah Pak Habibie, Pak Gustur, Bu Mega, Pak SBY, kemudian lalu Pak Jokowi, ya ini kita akan optimal karena akselerasi. Kita ingin kejar yang Indonesia Emas 2045, ini semua berproses. Kalau tadi ada tambahan endorsement Pak Jokowi, adanya Mas Gibran menjadi faktor, ya tentunya bagi kami ya bersyukur gitu. Bagaimanapun kan setiap suara itu sangat berarti, Pak. Bukan faktor Pak Jokowi, suara Mas Gibran saja, tapi suara Pak Prabowo, suara partai-partai. Bahkan suara satu petani di desa, suara nelayan yang ingin perbaikan kehidupannya. Lalu suara buruh yang ingin lebih baik juga nantinya. Ya kan, karena tentu di timnya Pak Prabowo ini ada yang punya pengalaman bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat baik dan bermanfaat untuk rakyat di era Pak Jokowi. Lalu punya pengalaman juga ada tim yang pengalaman di era Pak SBY. Lalu ada yang juga pengalaman di era sebelumnya. Ini kan suatu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana teman-teman ini yang bergabung bersama Pak Prabowo ini ya, tentu mali mana yang baik, mana yang juga kurang dari sebelumnya. Ini kalau ini digabungkan menjadi suatu faktor yang akan bisa mengakserasi percepatan pembangunan kita. Tadi diantaranya, apalagi ditambah Pak Prabowo tadi. Sebagai sosok yang dianggap bisa memimpin, pemimpin yang kuat, pemimpin yang pembahasatu. Baik, Pak Hirsaki. Kita mengkolaborasikan semua elemen bangsa. Ya, beliau berada di dua, mbak. Sesuai dengan nomornya, mbak. Oke. Nomor dua. Oke. Ya kan, mengayomi kiri dan kanan. Bang Guntur nanti misalnya mau gabung, kami ayo. Bang tadi, Bang Haram mau gabung, ayo. Kita berjalan bersama. Tapi kalau misalnya katakanlah nanti kami menang, Bang Guntur memilih di luar. Gak apa-apa. Itulah demokrasi. Baik, Pak Hirsaki. Salah memberi uang kepada siapapun. Dan pilihan itu bebas, Pak. Kepada siapapun. Baik, Pak Hirsaki. Yang penting semuanya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Oke, kami dapatkan poinnya. Bang Ipang melihat hal seperti ini dengan hanya bermodalkan seperti poe faktor Pak Jokowi, kemudian visi-visi belum tersampaikan. Seberapa kuat bisa bertahan? Ya, makanya dari judul kita hari ini kan Prabowo melesat. Nah, setahun survei belakangan itu kan saya katakan tadi Ganjar itu leading. Itu ada di bawahnya jauh Pak Prabowo, apalagi Pak Anies. Nah, begitu berpasangan dengan Gibran, ini signifikan dari 25% sampai 35% bahkan ada katanya udah 40% lebih misalnya. Makanya menjadi pertanyaan kita sebetulnya secara empirik objektif. Apakah betul itu karena Jokowi efek? Jokowi efek itu? Atau karena memang endorse-nya Pak Jokowi yang kuat itu? Atau bagaimana suara yang datang dan pergi? Kalau dari tren survei begini kan artinya tren suara yang datang begitu ibarat air bah yang begitu besar. Kayak Pak Prabowo suara yang datang ketimbang suara yang pergi. Jangan lupa misalnya appropriatingnya Pak Jokowi itu tinggi. Tapi kalau kita break down core step data Foxpol kemarin itu di Sumatera Barat kinerja Pak Jokowi orang nggak puas. Di Aceh, di Sumatera Jawa Barat, Banten, dan berapa daerah itu nggak puas kan. Nah, itu juga kan mereka bahkan ada sentimen persepsi publik yang awalnya milih Pak Prabowo misalnya di berapa daerah di provinsi itu karena ada Gibran mereka nggak milih. Karena mau wajah Pak Jokowi nggak mau. Karena dia nggak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Appropriatingnya rendah. Dia nggak puas masa dia milih Gibran? Nah, ini kan terlihat terkesan bahwa suara yang datang begitu dahsyat gitu. Kayak air yang mengalir deras. Suara yang pergi dari Pak Prabowo hampir nggak kelihatan ada gitu. Padahal kan begitu berpasangan kemarin itu ada konsekuensi. Ada datang dan pergi. Itu yang kedua. Jadi, saya pikir ini tentu juga PDIP akan tergerus misalnya ya. Ganjar tergerus hari ini. Dan begitu besarnya pengaruh tadi Pak Jokowi efek ini. Nah, itu juga yang dikhawatirkan oleh Mas Ganjar kemarin. Mereka bisa kalah kalau Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo kan gitu. Karena mereka nggak percaya diri. Karena penyebab kekalahan Ganjar dianggap masuknya Gibran sebagai pasangan. Karena kaki Pak Jokowi nanti akan tegak lurus. Kaki Pak Jokowi hentakannya kuat di Prabowo. Nah, ini data Poxpol yang menarik. Prevensi orang memilih, pilihan orang. Alasan orang memilih besok itu karena misalnya memilih karena rekam jejak dan pengalaman itu 32%. Memilih karena alasan PC-misi dan program itu hanya 14%. Memilih karena kompetensi kapasitas itu hanya 11%. Nah, artinya yang kita tunggu hari ini, misalnya yang begitu besarnya harapan apakah debat ini akan merubah keadaan. Kampanye akan merubah ke peta politik, fulktuasi dan dinamika politik. Karena apa? Karena orang kan cenderung hari ini belum lihat terlalu banyak gimmick ya. Isunya kering. Tapi lebih banyak kepada soal-soal yang tadi itu. Yang gimmicknya terlalu banyak. Persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini, itu belum dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Tapi dasar sekali efek elektabilitasnya gitu. Hampir menurut saya kalau dua bulan lagi begini trendnya bisa 51%, artinya satu putaran. Nah, ini belum terlalu banyak Pak Prabowo bicara tentang program bagaimana mengatasi masa malasalah yang dihadapi masyarakat. Masalah pengangguran, masalah sembako yang mahal, pendidikan yang mahal, kesehatan yang mahal misalnya, dan seterusnya. Jadi, terakhir ini kalau saya melihat yang akan merubah peta besok. Peta politik besok ini akan merubah tiga hal. Pertama adalah, menurut saya adalah personalisasi dari kandidatnya. Apakah mereka bulundir atau tidak ke depan. Termasuk kemampuan mereka untuk menjaga populismenya. Dari karakter perbadi, person center of kandidat. Itu adalah alasan orang memilih, bukan karena partai pengusung. Yang kedua adalah, besok juga akan dipengeruhi oleh isu. Isu ini akan merubah keadaan. Kalau isunya ini, misalnya kita tahu apakah ada isu-isu yang akan... Dinasti politik kan dianggap efeknya tidak besar kayak Pak Prabowo misalnya. Tapi, isu-isu yang besok personalisasi lebih kepada karakter pribadi juga berpengaruh. Yang ketarik adalah, yang menurut saya akan sangat penting adalah program. Nah, program itu yang kita harapkan sekarang tidak ada yang muncul. Jadi, masih kering, tidak terlihat. Tapi, tidak bicara program saja, elektabilitas mereka hampir melewati 40%. Jadi, saya melihat luar biasa juga secara empirik objektif bahwa pemilih kita ternyata undecidednya juga seperti itu. Baik, terakhir juga mungkin Bang Guntur Romli. Kalau dikatakan oleh Bang Ipang, masalah program ini masih kering, belum terlalu terdengar oleh masyarakat. Bagaimana kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat Bang Guntur Romli? Termasuk juga menggait suara-suara yang saat ini masih swing voter atau juga masih belum bisa memilih untuk menentukan suaranya. Silahkan. Ya, itu makanya kami sekarang itu menggenjarkan kepada relawan, kepada para calak dan semua struktur partai dan relawan untuk door-to-door mengkampanyekan program-program unggulan dari Ganjar Mahfud. Misalnya tadi itu KTP Sakti untuk semua KTP, kartu-kartu yang sudah ada jamannya Pak Jokowi pakai KTP cukup. Enggak usah bawa 5 KTP kecamatan untuk dapat bansos dan sebagainya. Cukup pakai KTP. Misalnya juga perhatian kepada guru-guru ngaji. Ini yang juga kami sampaikan, kami galakkan, sampaikan kepada masyarakat door-to-door. Ini yang sedang kami terus gencarkan. Daripada kita kan sekarang meributkan hasil survei yang kita tidak tahu soal apakah benar atau tidak. Misalnya tadi kan Mas Jayadi menyebut bahwa salah satu alasan dipilihnya Pak Prabowo itu kan tegas. Tapi kan branding yang sekarang kan enggak kan. Ada istilah itu istilah gemuk ya. Gemuk kan diplesetkan menjadi gemoy. Itu kan istilah kaum bancis atau kaum banci atau waria yang pintar membuat plesetan kan. Misalnya cocok jadi cucok gitu kan. Gemuk jadi gemoy gitu kan. Tapi kan ya itu yang opini survei-survei yang tegas. Apa hubungannya dengan misalnya dengan istilah gemuk, dengan istilah gemoy. Tapi yang muncul di survei ternyata soal ketegasan. Ini kan tidak nyambung gitu lah. Nah daripada kita memperdebatkan hasil survei yang hasilnya ini, hasilnya itu lebih baik. Sudah door-to-door. Kita datang kepada masyarakat ketuk pintu dari pintu ke pintu kampanye. Kan inilah programnya Ganjar Mahfud. Dan kalau bicara soal melanjutkan program-program Pak Jokowi ya. Hanya Pak Ganjar yang bisa dipercaya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Karena ya penurus Pak Jokowi yang asli ya memang adalah Ganjar Pranowo. Bukan yang lain yang baru 4 tahun bersama Pak Jokowi. Itu kan. Itu yang kami kampanyekan. Saat ini door-to-door kepada masyarakat untuk juga meyakinkan kembali. Ya kalau memang ada yang ragu-ragu yang selama ini katakan nah khawatir. Kami sampaikan ketegasan-ketegasan itu bahwa Ganjar Mahfud akan menjamin semua program-program yang sudah baik di zaman Pak Jokowi. Itu akan terus dilanjutkan. Itu akan dipercepat. Itu akan diperbaiki. Ya kemudian juga kalau ada hal-hal yang baru. Misalnya selalu banyak kartu zaman Pak Jokowi. Ya kita jadikan jadi KTP sakti saja. Yang penting isinya tetap ada. Ada bantuan beras. Ada kartu sehat di situ. Ada kartu pintar di situ. Yang penting semuanya satu identitas yaitu KTP. Itu Mbak terima kasih. Mbak Guntur Omri terima kasih. Mbak Herzaki juga terima kasih. Pak Jayani juga terima kasih. Sudah memberikan data fakta pandangan juga dalam perbicuangan ini. Mbak Ipan juga terima kasih. Yang pasti kita akan terus tunggu nanti apakah kemudian hasil debat besok. Debat perdana akan mempengaruhi elektabilitas. Sebenarnya nanti lembaga survei akan terus memantau bagaimana hasil perolehannya. Nah nanti kami juga akan terus kabarkan. Karena kami kabarkan dan Anda putuskan. Setelah jeda kami juga saja informasi-informasi menarik. Anda akan memberikan informasi untuk Anda. Silahkan Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga Pemirsa. Jangan ganti channel dulu. Karena kami akan mengajak Anda Pemirsa. Untuk melihat bagaimana persiapan jelang debat perdana. Yang akan berlangsung esok hari. Untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Yang akan berlagak dalam Pilpres 2024. Setelah itu.